Di inilah antusias puluhan siswa-siswi KBTK mengikuti karnaval yang digelar oleh KBTK Al-Kindi, Gresik, Jawa Timur. Sebelumnya digelar upacara bendera dan dilanjutkan karnaval dimulai dari PPS menuju sekolah Al-Kindi. Para siswa dan guru mempertunjukkan kreasinya masing-masing di sepanjang rute yang telah ditetapkan. Ada yang mengenakan pakaian ala pejuang kemerdekaan dan juga pakaian adat khas daerah di Indonesia. Salah satu peserta sekaligus wali murid dari KBTK Al-Kindi mengapresiasi dengan kegiatan karnaval dan pentas seni tersebut yang pertujuan untuk mengajarkan kepada anak-anak bahwa tanggal 17 Agustus 1945 diperingati sebagai Hari Kemperdekaan Indonesia serta menanamkan cinta NKRI sejak dini. Untuk kesan-kesannya itu hari ini kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa tanggal 17 Agustus itu adalah Hari Kemperdekaan Indonesia dan anak-anak jadi bisa ditanamkan sejak dini untuk mensyukuri apapun yang telah memberikan pahlawan-pahlawan dulu sehingga kita bisa sampai merdeka, terus menanamkan rasa cinta dan tanah air kepada tanah air Indonesia dan dengan kegiatan karnaval ini dia bisa bersosialisasi juga dengan temen-temennya yang awalnya cuma satu kelas jadinya itu, oh ini temen-temen, 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 seperti itu. Pertama, berterima kasih kepada semua ibu-buru yang ada di Al-Kindi sudah membuat acara yang menyusun acara yang sedemikian meriahnya sehingga anak-anak ini menjadi lebih semangat lagi untuk diikuti rangkaian-rangkaian acara dari pagi sampai sekarang. Apapun acara hari ini, dari pagi tadi anak-anak sudah semangat terus ini jadi mulai dari rangkaian acara awal, lalu pacaran, lalu sampai di sekolah anak-anak sangat bersemangat, exciting juga mereka karena ini pertama kali ini ada karnaval jadi mereka benar-benar senang dulu gitu lah bisa mengikuti acara ini pakai baju yang macam-macam, baju adat, ada baju pahlawan juga, ada profesi juga jadi benar-benar seru banget. Sementara itu, Kepala Sekolah KBTK Al-Kindi, Gersik Nurul Mafuro mengatakan tujuan digelarnya karnaval dan pentas seni untuk menyambut hut 79 RI dan mengenalkan siswa-siswi sejak dini cinta kepada Indonesia dan cinta budaya dan untuk lebih semangat mengenal Indonesia maju Selain itu, guru bule yang datang dari Turki, Mishasa yang mengajarkan bahasa Inggris merasa sangat bahagia bisa diundang oleh sekolah KBTK Al-Kindi untuk merayakan hut kemerdekaan RI ke 79 Mishasa juga membaca teks Pancasila dengan jiwa Pancasila ingat akan pengorbanan perjuangan para pahlawan untuk mengamankan kebebasan yang bisa kita nimati Ini kita ada acara karnaval Al-Kindi untuk menyambut hut RI Indonesia Raya Kemudian rangkaian acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama upacara Kemudian kita berjalan karnaval dari pasar PPS menuju sekolah Al-Kindi Kemudian hari ini ada English time dari Mishasa Tujuannya pada kegiatan hari ini yaitu karnaval untuk menyambut hut RI memperingati hut RI yang ke 79 mengenapkan anak-anak kepada cinta Indonesia, cinta budaya dan untuk lebih semangat memenang Indonesia maju Terima kasih telah menonton! full of pride and gratitude for the anniversary of this Pilaf Nation Indonesia. Nurul menambahkan, di akhir acara mishyasa mengajak siswa-siswi bercengkrama menggunakan bahasa Inggris dan berharap tertarik untuk belajar dan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua.